Oke selamat datang lagi di channel TNG Playground Sekarang adalah menghasilkan yang part 1 kemarin adalah penataan Excel Hari ini adalah posting data ke AutoCAD 2009, AutoCAD Line Desktop 2009, dan Planymetrix Untuk AutoCAD Line Desktop 2009, kalian bisa install sendiri atau misal butuh nanti saya buatkan videonya untuk installasi AutoCAD 2009 Karena saya sudah punya, langsung saya buka saja Oke langkah ini adalah langkah selanjutnya dari kemarin, dari yang sebelumnya menata Excel Data TS kita sudah dihapikan di Excel, sekarang tinggal posting di AutoCAD Sebelum mulai posting atau menempelkan data Excel kemarin Ini ya, data Excel kemarin ini Enggak saya edit sama sekali Ini, terus AutoCADnya sebelum di posting data ini tadi, poin-poin tadi Kita harus setting dulu AutoCADnya Format-formatnya, biar nanti tertata lah Kita mulai dengan new, file new, kita pilih ini Nah, terus kita beri nama misal, latihan posting Ini kita copy Pilih project part Pilih lokasi folder yang akan dibuat Tata dulu Di project Ini Oke Ini Masih kosong, kita create project dulu Pilih default meter Namanya disamain sama yang tadi, latihan posting, latihan posting Oke Sudah masuk, ya di oke Nah, ini proses apa Bikin drawing dan project di AutoCAD 29 Ini, setting-setting awalnya kita pilih yang default saja Seribu, 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 seribu Salah ini kita default Default Langsung ini juga gak masalah, karena nanti bisa di Atur lagi Kita, kita next update dulu Ini pilih seribu, fix Oke, ini sudah keload semua Oke Yang ini dimatiin dulu saja gak apa-apa Kita pindah dulu Ke land desktop complete untuk mengedit format Saya pakai format yang biasa lumrah digunakan ya Format yang kita perlu edit adalah Kita, apa, text Point file Unit Biasanya itu Kita, text dulu Pilih yang standard Ini pilih yang simplex Lalu, apply Plus Format lagi Nata yang point Pilih marker yang ini Pilih size-nya Misal 0,5 gitu ya Format lagi Pilih unit Ini pilih Langsung Clockwise Direction No Oke Oke Tadi Adalah format-format yang biasa saya pakai Yang normal kita pakai Cuma Kalau kalian Pengen Unit Apa Unitnya beda Atau textnya beda Gak masalah Bisa di edit lagi di Format-format itu Kita balik ke Fungsi survey Nah Ini udah Tinggal posting Nah Untuk posting Kan ini disini ada Dijelaskan Kalau STN Atau Station KW1 Itu Adalah Tempat terbilarat Backset KW02 Ini adalah Backsetnya Atau Acuanya Dari alatnya Untuk Jadi Dua ini Harus Dimasukkan dulu Dimasukkan di AutoCAD Dulu Karena ini Dua ini punya nilai point Karena mereka adalah BM Nah Ini udah ada alamat BMnya Udah aku siapin juga Nanti jadi Kalian tinggal Kopas Dari sini Oh ini juga Alamat BMnya Nanti bisa di download Di link deskripsi Data latihannya juga Pokoknya Komplet Dari awal sampai akhir Kita bikin Peta dari data yang udah saya siapin Ini untuk Menggambangkan Kita pilih fungsi Konkatenate Pilih Esting Tap Spasi Eh bukan spasi Koma Tap Northing Ok Ini jadi udah ada Esting Northing udah Koma Lalu balik ke AutoCAD 2009 Tadi Satunya Tidak Kepakai Ini Kita Masukkan Point Station Caranya Point Oh kita setting dulu Point setting Markernya Pilih yang ini Unitnya 0,5 Ini Nanti Menyesuaikan unitnya Terus ini Labelnya Textnya Kita 0,3 Terus Diedit Ok Kita Masukkan PM Tadi Dengan cara Create Point Manual Next Point Disini Kita isi dengan Koordinat Yang kw 11 Ini Tinggal di Control C Copy Next Point Enter Langsung Otomatis Enter Deskripsi dari Titik Koordinat Ini Apa Kita kasih nama kw 01 Karena sesuai dengan yang tadi Enter Elevasinya Berapa Kita lihat lagi Disini 701 Kita copy Masukkan Lagi Password Poin yang kedua Caranya Sama Space Apa Yang kw02 Caranya Sama Copy Password kw02 Enter Ketinggianya Sama 701 meter Oke Nah Sudah Masuk Poinnya Tapi Disini Di Lembar kerja Belum Pas Nah Untuk Biar ke Lokasinya Kita pilih Zoom Command Z Enter Pilih Yang Extent Berarti E Enter Nah Ini adalah KW01 Ini adalah KW02 Setelah masuk Ini kan berapa sini KW01 Nomor pointnya 1 KW02 Nomor pointnya 2 Ini sesuai dengan Di Excel kita Yang tadi Yang FBK Kemarin Ini KW01 pointnya 1 KW02 pointnya 2 Sekarang tinggal kita masukkan Data ini Yang K ini Kita pilih Block semua Klik dua kali Copy Lalu Di Data Collection Kita pilih Edit Buildbook Karena belum ada Kita kasih Nama Filternya Latihan Posting Posting Kita Save Yes Nah Sini tinggal kita paste Data dari Excel Lati Paste Sudah ke Paste disini Tinggal langsung Close saja Close Save Sudah Jadi data yang dari Excel Sudah dimasukkan ke Fieldbook AutoCAD Kita Lapin dulu Terus Kita tinggal Collect Collect Itu memasukkan Jadi datanya sudah masuk ke AutoCAD Tapi belum ke Posting Nah Sekarang di Import Caranya Di Import Pilih yang tadi Open Ini pilih No No Lagi No Lagi No Lagi Data Data tadi Sudah Di Posting Di AutoCAD Begitu adalah cara Memposting Data Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk ke langkah selanjutnya Yaitu Planimetris Untuk memulai Planimetris Sebelumnya Kita Kondisikan dulu Ini poin-poinnya Ini kayaknya kurang rapi ya Titiknya terlalu besar Ini Nomor poinnya Terlalu besar Ganggu Kita edit dulu Settingnya Poinnya Kita kecilin Markernya Nah jadi 0,1 Mungkin Yang Textnya 0,2 Oke Untuk Nge-update Tinggal di Pilih Point Interpoint to Drawing Ini Be All Enter Replace All Otomatis Mengecil Si poin-poin tadi Jadi Untuk Planimetris Lebih gampang Kalau mau dirapikan lagi Bisa Kita pakai cara yang sama Point setting Diatur-atur aja Ini coba Markernya Ini aku Matiin Numbernya Biar nggak Gangguan Ini kan ganggu Lumayan nih Tapi kecilin lagi Juga bisa 1,2 kali ya Ini Cukup Oke Kita Point lagi Edit lagi All Enter Oke Jadi Sekarang Lebih Kelihatan Ini KT Keteninggian 700 KT Jalan Asphalt BTS Batas PGP Bagger Gitu Planimetris Itu Adalah Kita Membuat Garis-garis Penunjuk Suatu obyek Di lapangan Maksudnya Gimana Dan caranya Gimana Gini Misal Ini ada BG Ini adalah Titik-titik Bangunan di Lapangan Maka dari itu Kita perlu Gambar BG Dengan Menghubungan Dengan Garis Sebelum itu Kita bikin dulu Layar baru Bikin Layar baru Bangunan Misalnya Bangunan Kita ganti Warnanya Biar Biasanya Kuning Bangunan Oke Kita aktifkan Aktifkannya Ini Pilih bangunan Nah Kalau ini dua bangunan Berarti Apapun yang kita gambar disini Akan masuk ke Layar bangunan Oke Kita Untuk menggambarnya Pilih Pakai common L Lalu Pilih Startpoint Nah Untuk Kelihatan Biar Pas Di Begini Kita Pencet F3 Sebentar Aku Aktifin dulu Kalau belum aktif Di OS Aktifin Pilih E Node Oke Sudah cukup Kita Ulang lagi PL Polyline Enter Pilih Ini Ini Sekarang Memunculkan Tadi Belum Klik Sini Enter Nah Ini Adalah Garis Bangunan Ini Kesana Ada Bangunan Cuman Tidak Diambil Poinnya Mungkin Akan lebih jelas Kalau yang digambar Jalan Nah Kita Bikin Layar Jalan Asphalt Misal Nah Kita Warnain Merah Oke Kita Aktifin Kita Akan Menggembar Jalan Kita Pilih PL Enter Ja Ke Ja Selanjutnya Mana Ini Ja Ke Ja Jalan Asphalt Sampai Di sini Ja Nah Ini Adalah Jalan Lagi Untuk Menggambar Ja Lagi Mana Ya Oke Dari bawah Nah Ini Ada Ja Jalan Enter Tapi Kalau Udah Sama Common Ya Tinggal Enter Langsung aja Otomatis Polyline Pilih Ja 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 Karena Ini Poinnya Nggak ada Tapi Jalan Sampai Oke Gini Jalan Asphalt Jadi Planimetris Menggambarkan situasi di lapangan Di dalam Lembar kerja Lagi Ya Misal BTS BTS Batas dari area yang kita Ukur kemarin Jadi Kita ngukur rumah kemarin Terus Kita Petakan Nah Ini Kita tulis Batas Bikin Layar Batas Kita Aktifin Kalau centang itu aktif Kita ganti warnanya menjadi Biru kali ya Kita Oke Setup Belum keganti Belum keganti Biru Oke Lalu langsung kita PL Ntar Nih Diklik BTS Poin BTS Kesini juga Poin BTS Kesini Poin BTS Poin BTS BTS Kita Nah Gitu Jadi Planimetris Menggambarkan objek-objek Dari Lapangan ke Kedalam Lembar kerja peta ini Yang nanti kita akan buat peta Oke Nanti Tinggal di Tarik-tarik garis Ini aja Garis planimetris Kalian tarik aja Sedikit reminder Untuk Untuk Apa Kode-kode yang di poin kan Ada yang BG BTS PGB Nah itu keterangannya ini Jadi nanti kalian Kalian tarik Planimetris Sesuai titik Yang terbenya sama Misal BTS Itu artinya batas Jadi nanti Dibuat garis Antar titik BTS PGP Pakar besi Begitu juga PG bangunan Ziazalunasval Dan lain sebagainya Ini untuk Panduan aja Nanti Di Dihapalin Atau Dicatat Atau Di Pause disini Gak masalah Yuk kita lanjut Panimetris Oke bila dirasa udah Planimetrisnya Gijetnya gini dimatiin Layar pointnya Point ada di layar 0 Nah ini berarti udah nih Ini udah tergambar Ini jalan asfal Nih Ini area yang Dukur Area lahannya Terus Ini ada saluran Yang biru Ini saluran Yang Agak abu-abu ini Dalam salurannya SB Saluran bawahnya Ini Coklat ini Kantin Atau Trotoar Planimetrisnya Sudah tertata rapi Nanti juga kalian bisa download juga Sebagai ajuan Cuman tetap latihan Planimetris Akan di Jelasin di Video selanjutnya Di part funnya Silahkan Kalau ada pertanyaan Atau Ketika Saran Mangga di kolom komentar Terima kasih Untuk Yang Part ini Saya tutup Terima kasih Terima kasih Silahkan Komen Like Dan Subscribe Di channel Untuk mendapatkan update Dari Playground By me By me My Abohater Komen Untuk mendapatkan update Terima kasih.